Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Adapun, tawil mimpi dengan menambah atau mengurangi adalah seperti Menangis yang ditawilkan dengan kebahagiaan Jika tangisan disertai sesegukan Ditawilkan dengan musibah Tertawa ditawilkan dengan kesedihan Dan jika berupa senyuman Ditawilkan dengan kebaikan Buah kemiri ditawilkan dengan harta karun Jika kemiri itu bersuara gemelutuk Suara itu ditawilkan sebagai musuh Minyak yang diambil dari dirinya dalam kadar tertentu Ditawilkan dengan perhiasan Jika minyak mengalir ke wajah Ditawilkan dengan kedukaan Jika minyak melimpah di atas kepala Ditawilkan bahwa dia menjilat pejabat Minyak javaron ditawilkan dengan pujian yang baik Jika minyak ini menimbulkan warna pada baju atau tubuh Tawilnya adalah penyakit dan kedukaan Pukulan ditawilkan dengan pakaian Jika dia dipukul dalam keadaan berbusana Tawilnya adalah celaan yang dilontarkan kepadanya Dan tidak mungkin ditepisnya Peci ditawilkan dengan perjalanan jauh Menikahi perempuan atau membeli budak perempuan Jika bermimpi mengenakannya di kepala Berarti dia akan memperoleh kekuasaan, kerajaan, kebaikan Atau kekuasaannya bertambah kukuh Jika bermimpi melepaskannya Berarti dia akan meninggalkan kekuasaannya Jika bermimpi pecinya itu kotor atau sobek Berarti kekuasaannya akan ditimpa ke melut yang kadarnya sesuai dengan sobek atau kotornya peci Jika bermimpi bahwa raja memberikan peci kepada halayak Berarti dia akan mengangkat para pejabat baru Jika bermimpi mengenakan peci terbalik Berarti kebijakan raja itu akan berubah Jika pada peci imam terdapat tanda kebesaran Berarti imam tetap menjaga teguh Islam dalam menuju Allah bersama kaum muslimin yang membanggakannya Jika peci terbuat dari rami seperti yang dikenakan oleh orang soleh Berarti pelaku mimpi akan meniru mereka dan mengikuti jejaknya secara lahir ya Jika bermimpi pecinya kotor Hal itu menunjukkan dosa yang telah dilakukannya Jika bermimpi melihat perempuan mengenakan peci Berarti perempuan itu akan menikah Bila dia janda atau akan melahirkan anak laki-laki Bila dia sedang hamil Jika bermimpi melihat peci terbuat dari kulit domba Menunjukkan kebaikan Seseorang menemui penawil selaya berkata Aku bermimpi seolah-olah Musuhku itu seorang ilmuwan yang mengenakan baju hitam Peci hitam dan mengendarai keledai hitam Penawil berkata Peci hitam menunjukkan bahwa dia akan menduduki jabatan dalam bidang hukum Pakaian hitam menunjukkan pangkat yang akan diraihnya Dan keledai hitam menunjukkan kebaikan dan kekuasaan Di samping pangkat yang diraihnya Kerudung istri ditawilkan dengan suaminya, penutupnya, dan pemimpinnya Kerudung yang lebar ditawilkan dengan kelapangan keadaan pihak-pihak tersebut Ketebalan kerudung ditawilkan dengan banyaknya kekayaan pihak-pihak tersebut Kerudung putih ditawilkan dengan keadaan agama dan kebesaran pihak-pihak tersebut Jika bermimpi mengenakan kerudung di depan halayap Berarti hilanglah rasa malunya Noda pada kerudung ditawilkan dengan musibah yang menimpa suaminya bila dia bersuami Atau musibah yang menimpa hartanya bila dia belum bersuami Jika bermimpi kerudungnya berwarna hitam dan basah Hal itu menunjukkan kehinaan dan kemiskinan suaminya Jika bermimpi kerudungnya sobek menjadi dua Hal itu menunjukkan tipu daya musuh terhadap diri perempuan Dan pengubahan mereka terhadap sosok perempuan dalam pandangan suaminya Pakaian bawah atau yang berpapasan dengan pakaian lain Ditawilkan dengan jalan keluar Ada pula yang menawilkannya dengan anak Jika mimpi memakai pakaian bawah Sedang dia mengharapkan anak Ditawilkan dengan anak perempuan Pakaian atas atau pasangan pakaian bawah Juga ditafsirkan dengan kemenangan Dan menunjukkan bahwa pelaku mimpi akan menikah dengan seorang perempuan Bila pakaian itu dijadikan selimut saat tidur Jika bermimpi seolah-olah pakaian luarnya terbuat dari mutiara Berarti istrinya akan taat beragama dan pandai membaca kitab Allah SWT Pakaian luar ditawilkan dengan kemenangan, kekuatan, kekuasaan, jalan keluar Dan keuntungan yang diraih dari budaknya Jika mengenakan pakaian luar yang terbuat dari sutra hijau, konkon, atau sutra kasar Ditawilkan dengan kekuasaan yang akan diraihnya Sesuai dengan kadar kekuatan dalam mengenakannya Namun, pakaian demikian dimakruhkan oleh agama Sebab bukan pakaian kaum muslimin Kecuali dikenakan saat perang sebagai pelapis baju besi Jika untuk itu, boleh mengenakannya Orang yang bermimpi memiliki pakaian luar Ditawilkan dengan kekuasaan dan jalan keluar dalam segala keadaan Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!